Benih niat pedang tampaknya telah berubah menjadi pusaran air besar, menyedot semua petir emas di tubuhnya. Prosesnya sangat lambat, dan setiap halai petir emas yang meninggalkan energi spiritualnya membawa rasa sakit pada linsuan. Seluruh proses berlangsung selama dua jam, dan linsuan juga disiksa selama dua jam. Namun, efek rasa sakitnya terlihat jelas. Energi spiritual di tubuhnya telah kembali ke warna hijau, dan benih niat pedang lebih besar dari sebelumnya. Hem, menyerap petir dapat memperkuat benih niat pedang. Linsuan mendapat penemuan baru, tapi dia merasa lega setelah memikirkannya. Benih niat pedang emas seharusnya adalah niat pedang petir, itulah sebabnya ia bereaksi seperti itu. Linsuan menyelesaikan semuanya dan berlari ke arah sekte langit hitam. Dua hari kemudian, dia akhirnya melihat gerbang gunung yang megah. Siapa ini? teriak murid gerbang gunung. Sosok linsuan melintas dan muncul di depan mereka. Melihat dua orang yang tampak seperti sedang menghadapi musuh besar, dia tersenyum dan mengeluarkan sebuah tanda. Murid sekte dalam, penjaga gerbang terkejut dan buru-buru membungkuk. Salam, kakak senior. Linsuan berjalan melewati gerbang gunung dan menghela nafas dalam hatinya. Tiga bulan lalu, dia masih berjuang di tangga terbawah seperti para murid ini. Sekarang, dia telah memasuki sekte dalam dan menjadi kakak laki-laki mereka. Linsuan menghela nafas dalam hatinya dan berjalan menuju sekte dalam. Di sekte dalam, di depan halaman yang sepi, seorang gadis muda dengan cemas berjalan berkeliling dan terus berbisik. Saudara muda Lin telah hilang selama tiga hari, dan saudara senior Luo tidak mengetahuinya. Jika dia tidak datang hari ini, saya akan melaporkannya kepada instruktur Murong. Gadis muda ini secara alami adalah Ye King. Dia telah kembali selama tiga hari, tapi dia tidak melihat bayangan Linsuan. Selama waktu ini, dia juga menggunakan metode khusus untuk bertanya pada kakak senior Luo, tetapi dia menemukan bahwa Linsuan tidak kembali ke arena sama sekali. Hal ini membuat Ye King sangat cemas, dan dia bahkan curiga Linsuan mengalami kecelakaan. Ye King menghentakkan kakinya dan dengan marah berbalik, siap untuk pergi. Namun, saat berikutnya, dia berseru, Saudara muda Lin, kamu kembali. Linsuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat Ye King di depan rumahnya. Namun, dia segera mengerti bahwa Ye King mengkhawatirkan keselamatannya. Memikirkan hal ini, dia merasakan kehangatan di hatinya. Mengapa kakak senior Ye ada di sini? Apakah ada masalah? Linsuan pura-pura tidak tahu. Kamu masih berbicara. Ye King berkata dengan marah, kamu menghilang selama tiga hari. Kupikir kamu dibawa pergi oleh binatang iblis. Wajah Linsuan dipenuhi keringat dingin. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menjelaskan, saya tersesat. Ye King tidak mempercayainya sama sekali, tetapi melihat ekspresi, aku tidak tahu arah, Linsuan, dia hanya bisa dengan marah mengertakkan giginya dan menggigitnya. Oh iya, besok instruktur murong akan mengajarkan beberapa ilmu bela diri. Jangan terlambat, Ye King selesai dan pergi. Pengajaran, Linsuan sangat menantikannya. Dia awalnya ingin menemukan instruktur murong, tetapi sekarang lebih mudah. Kembali ke kamarnya, Linsuan tidur nyenyak. Meski kekuatan fisiknya masih dalam kondisi baik, namun perjalanan yang terus-menerus serta pertarungan hidup dan mati telah menguras jiwa dan raganya. Dia butuh istirahat yang baik. Jika dia terlalu tegang, cepat atau lambat dia akan patah. Hanya dengan bergantian antara ketegangan dan relaksasi itulah cara raja. Setelah mengajar di tengah malam, Linsuan terbangun dari tidurnya. Dia meregangkan tubuh lalu mengeluarkan sebuah cincin. Itu yang dia dapatkan dari seniman bela diri berpakaian hitam. Dengan pikiran, persepsi Linsuan memasuki ring. Ruang di dalamnya tidak terlalu besar, dan tidak banyak barang. Dapat dilihat bahwa seniman bela diri berpakaian hitam itu tidak terlalu kaya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pelayan. Beberapa botol pil penyembuh, dua pedang biasa, dan beberapa buku rahasia seni bela diri. Linsuan membalik-baliknya. Salah satunya adalah teknik kultivasi, namun dia tidak tertarik dan membuangnya begitu saja. Buku lainnya adalah teknik telapak tangan. Linsuan berpikir bahwa teknik telapak tangan seniman bela diri berpakaian hitam itu bagus, jadi dia melihatnya. Ini adalah seni bela diri yang disebut Brightfire Palm. Itu adalah teknik tingkat mendalam tingkat rendah. Setelah menguasainya, seluruh telapak tangan akan menjadi merah seperti api. Itu sangat kuat, dan benda biasa akan meleleh saat bersentuhan. Meskipun Linsuan tidak memiliki atribut api, dia memiliki atribut guntur. Dia bisa merujuk pada karakteristik teknik telapak tangan ini dan memadatkan telapak tangan petir. Dia sekarang sangat membutuhkan gerakan seni bela diri, dan berlatih seni bela diri lainnya juga bagus untuk seni pedangnya. Misalnya teknik tinju dan telapak tangan, ia bisa memahaminya dengan analogi. Terlebih lagi, pedang bisa dilihat sebagai perpanjangan tangan. Berdasarkan penjelasan di atas, pertama-tama, telapak tangan harus terus menerus ditempa dengan suhu tinggi agar dapat menahan panasnya nyala api. Ketika telapak tangan tidak takut dengan suhu api yang tinggi, seseorang dapat melatih gerakannya. Pergerakannya dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah Bright Fire Palem. Artinya, telapak tangan berwarna merah menyala, dan angin palem membawa suhu yang tinggi. Tahap kedua adalah mengisi langit dengan bayangan pohon palem. Setelah menguasainya, puluhan bayangan palem akan tertembak dalam sekejap. Terlebih lagi, bayangan telapak tangan tidak akan hilang dan memiliki efek terbakar yang kuat. Tahap ketiga, yang merupakan tahap kesuksesan besar, disebut mengubah telapak tangan menjadi api. Telapak tangan adalah nyala api, dan nyala api adalah telapak tangan. Setelah menguasainya, pedang dan pedang biasa akan meleleh. Setelah Lin Suan selesai membaca, dia memiliki pemahaman umum. Dia membandingkannya dengan seniman bela diri berpakaian hitam dan menemukan bahwa seniman bela diri berpakaian hitam belum menguasai tahap ketiga. Dia hanya perlu mengubah apinya menjadi kilat. Lin Suan merenung. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak, tetapi dia merasa bahwa di jalur seni bela diri, teknik dan penerapannya harus sama. Satu-satunya perbedaan adalah atributnya. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk mencobanya. Berkomunikasi dengan benih niat pedang petir, busur petir emas muncul di telapak tangannya. Segera setelah itu, lebih banyak petir muncul dan menyelimuti telapak tangannya. Petir ini dan aku adalah satu. Saya sudah memenuhi syarat pertama. Saya hanya perlu melatih gerakannya. Dia menghafal semua gerakan dan kemudian datang ke sekolah untuk mencoba berkultivasi. Busur petir emas muncul di kedua telapak tangannya. Setiap serangan membawa kekuatan petir. Momentumnya sangat menakutkan. Lin Suan selesai berlatih teknik telapak tangan dan menemukan bahwa dia telah sepenuhnya menguasai tahap pertama. Faktanya, selain Lin Suan, sulit bagi orang lain untuk menguasainya dengan cepat karena yang lain hanya memiliki atribut energi spiritual dan bukan api sungguhan. Namun, petir Lin Suan langsung diserap dari dunia luar. Itu benar-benar kilat. Situasi ini secara langsung menyebabkan kecepatan kultivasi atribut seni bela diri yang tidak normal, terutama seni bela diri atribut petir. Bayangan telapak tangan memenuhi langit. Lin Suan terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya, membentuk bayangan telapak tangan emas di depannya. Itu seperti tirai cahaya keemasan yang sangat mempesona. Sedangkan untuk tahap ketiga, mengubah telapak tangan menjadi petir, dia membutuhkan beberapa hari untuk mengetahuinya. Aku akan menyebutnya Golden Lightning Palem mulai sekarang. Lin Suan memberi nama pada rangkaian teknik telapak tangan ini. Kemudian, dia terus berlatih dan memperkuat rangkaian teknik telapak tangan tersebut. Dia juga mempraktikannya bersama dengan pantom Thunder Steps. Tanpa disadari, bagian timur berangsur-angsur berubah menjadi putih dan matahari merah menerobos langit. Lin Suan berhenti dan mulai menghadap matahari untuk mengembangkan seni rahasia umur panjang. Saat matahari terbit, ada aura umu samar di sekitarnya. Aura umu ini sangat membantu budidaya para seniman bela diri. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri yang menghadap ke timur saat ini untuk berkultivasi. Ketika matahari terbit tinggi, Lin Suan berhenti mengolah seni rahasia umur panjang. Dia sarapan sederhana dan berjalan menuju aula instruktur murong. Hari ini adalah pertama kalinya dia mendengarkan cerama instruktur seperti itu. Adapun isinya, dia penuh rasa ingin tahu. 82. Lin Suan tiba di ruang kuliah lebih awal dan menunggu instruktur murong. Tidak lama setelah dia tiba, Ye Qing dan Luo Qing Xian juga tiba satu demi satu. Mereka bertiga sedang mengobrol dengan suara pelan. Sekitar setengah jam kemudian, murong Qian Ling muncul. Dia mengenakan baju besi berwarna putih keperakan dan pedang panjang berwarna cian gelap di pinggangnya. Dia terlihat kurang menawan tapi lebih heroik. Hari ini, aku akan mengajarimu satu set seni pedang. Murong Qian Ling tidak bertele-tele dan langsung ke pokok persoalan. Kumpulan seni pedang ini disebut seni pedang gel. Itu milik seni bela diri tingkat mendalam menengah. Saya akan mendemonstrasikannya sekali. Kalian perhatikan baik-baik. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan mengambil posisi awal. Sesaat kemudian, angin kencang muncul dari bawah kakinya. Angin ini seakan muncul entah dari mana dan meniup rambut panjang murong Qian Ling. Ye Qing dan Luo Qing Xian baik-baik saja. Ini bukan pertama kalinya mereka mengalami hal seperti ini. Namun, ini adalah pertama kalinya Lin Xuan melihatnya. Rambut hitam murong Qian Ling berkibar. Seluruh dirinya sepertinya telah berubah menjadi embusan angin. Pedang itu naik dan turun seperti angin kencang. Hal itu membuat orang tidak bisa melihat sumbernya, apalagi menebat lintasannya. Lin Xuan benar-benar mabuk. Dia khawatir dia tidak memiliki seni pedang yang kuat. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Meskipun gerakan murong Qian Ling cepat dan lincah serta mempesona, Lin Xuan memiliki pedang kecil misterius di tubuhnya. Pemahamannya tentang seni pedang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Gail Tiga Dorongan Murong Qian Ling dengan ringan menyentuh tanah. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya. Pedang panjang Qian gelap di tangannya sepertinya telah berubah menjadi badai Qian, merobek kekosongan. Tiga lampu Qian menembus kekosongan dan membentuk karakter, Z. Gail Trithras ini fleksibel dan dapat diubah. Tidak hanya dapat mengejar musuh, tetapi juga dapat melarikan diri dari pengepungan. Murong Qian Ling menjelaskan sambil menggunakan Gail Trithras. Ketiga lampu Qian membentuk lintasan berbeda di udara. Itu termasuk menyerang, mengejar, menghindar dan berbagai metode lainnya. Lin Xuan tersentak kaget. Dibandingkan dengan seni pedang Gail, seni pedang petir miliknya tampak lebih sederhana. Namun, ini adalah hal yang normal. Pertama, seni pedang petir memiliki tingkat yang lebih rendah. Kedua, itu tidak lengkap. Terlebih lagi, itu adalah versi sederhana dari seni pedang tertentu. Jika aku bisa mempelajari teknik pedang Gail, aku khawatir kekuatanku akan meningkat sebesar 30%. Lin Xuan terus membandingkan dalam pikirannya. Dan saat ini, Murong Qian Ling mengubah langkahnya sekali lagi. Berbeda dengan kecepatan dan ketajaman sebelumnya. Kali ini, energi spiritual di sekitar tubuhnya melonjak seolah-olah itu adalah celah angin. Kekuatan angin membuat orang merasa khawatir. Angin puyuh Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada batu biru di tanah saat pedang itu ditebas. Tornado hijau setinggi dua kaki turun dari pedang dan menyapu ke depan dengan kecepatan tinggi. Murid Lin Xuan menyusut. Dia bisa merasakan kekuatan isap yang mengerikan dan sedikit rasa bahaya dari tornado hijau. Perasaan ini membuat dadanya terasa sesak. Retakan Pepohonan di dekatnya tumbang karena gaya isap, dan tanah tersapu angin. Siapa? Siapa? Ci? Saat pepohonan bersentuhan dengan tornado, bila angin hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memotong pepohonan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bergerak sejauh 50 hingga 60 kaki, tornado hijau berhenti berputar dan perlahan menghilang. Namun, Murong Kian Ling tidak berhenti. Dia sekali lagi menggunakan pedang panjangnya untuk menebas angin puyuh. Kali ini, angin puyuh baru saja bergerak sejauh 20 kaki ketika tiba-tiba terbelah menjadi tiga dan menyerang ketiga arah berbeda. Kemanapun ia melewatinya, akan ada kerikil dan tanah akan berantakan. Sebenarnya bisa seperti ini. Kali ini, Lin Suan tidak hanya terkejut, bahkan Luo Qing Shan dan Ye Qing berseru dengan suara rendah. Teknik pedang Gail masih memiliki dua jurus tersisa. Salah satunya adalah jurus bertahan yang disebut tarian angin dan bulan. Murong Kian Ling berkata, King Shan, serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Luo Qing Shan berdiri dan lingkaran cahaya samar muncul di belakangnya. Dia mengeluarkan pedangnya dan menusuk ke depan, bergegas menuju Murong Kian Ling dengan kecepatan tercepatnya. Sebelum serangan tiba, udara di sekitar Murong Kian Ling tiba-tiba menjadi kacau. Lampu hijau menyala dan membentuk dinding angin berbentuk setengah bulan di depannya, memantulkan serangan Luo Qing Shan ke samping. Setelah satu gerakan, Murong Kian Ling menyingkirkan pedang panjangnya dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia membiarkan Lin Xuan dan dua lainnya diam-diam memahaminya. Setelah beberapa saat, Ye Qing tiba-tiba bertanya, Instruktur Murong, bukankah kamu mengatakan masih ada satu gerakan lagi? Apa itu? Langkah terakhir terlalu sulit bagi kalian. Dibutuhkan budidaya alam lautan jiwa untuk menggunakannya. Ekspresi Murong Kian Ling acuh tak acuh. Namun, ketika dia melihat tatapan tajam dari ketiga orang itu, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Aku akan menggunakannya sekali untuk menyelamatkan kalian agar tidak menyerah. Dia melambaikan tangannya yang seperti bunga bakung dan menebaskan pedang panjangnya. Tiga bila angin berwarna hijau muda terbang keluar dari ujung pedang. Masing-masing memiliki panjang lebih dari satu meter dan bersil saat terbang ke kejauhan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga bila angin itu menyala dan memotong pilar batu di kejauhan menjadi beberapa bagian sebelum menghilang. Pelepasan pedang ki. Murid Lin Xuan sedikit menyusut. Ini adalah langkah yang hanya bisa digunakan oleh seniman bela diri ranah lautan jiwa. Pada tahap mereka saat ini, mereka benar-benar tidak dapat melakukannya. Baiklah, sekarang saya akan mendemonstrasikan jurus lengkap seni pedang Gail. Saya akan menjelaskan tiga keterampilan pedang utama secara detail. Murong Qianling mulai menjelaskan dengan serius. Lin Xuan menyadari betapa beruntungnya memiliki seorang instruktur. Dia dapat membiarkan murid-muridnya menghindari banyak jalan memutar dan langsung melaksanakan latihan yang benar. Tiba-tiba, alisnya berkerut saat dia mengutup dalam hatinya. Berbicara tentang instruktur, dia punya satu di tubuhnya. Terlebih lagi, itu adalah kelas teror satu. Namun, orang itu minum sepanjang hari dan memberi Lin Xuan perasaan yang sangat tidak bisa diandalkan. Apalagi dia sedang tertidur lelap. Sepertinya aku harus membangunkan penguasa alkohol secepat mungkin. Lin Xuan membuat keputusan. Setengah hari kemudian, Murong Qianling menghentikan penjelasannya. Lin Xuan dan dua lainnya telah menghafal gerakannya. Sisanya hanya bisa mengandalkan latihan dan pemahaman mereka sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ye Qing dan Luo Qing Shan, Lin Xuan pergi sendirian. Dia tidak kembali ke kediamannya. Sebaliknya, dia berjalan menuju Aula Herbal Sekte tersebut. Dia ingin bertanya tentang ramuan pemulihan jiwa. Melewati paviliun, Lin Xuan tiba di halaman independen. Di dalamnya, ada istana-istana berserakan dan sosok-sosok yang bola balik. Bahkan dari jauh, dia bisa mencium aroma tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya, serta aroma samar api alkimia. Lin Xuan tahu bahwa ini adalah Balai Herbal Sekte Dalam. Semua pil yang mereka gunakan berasal dari sini. Lin Xuan masuk dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Beberapa murid Balai Herbal meliriknya lalu pergi tanpa ekspresi. Lin Xuan tidak keberatan. Dia telah mendengar sedikit tentang Herbal Hall ini. Selain murid Aula Herbal, ada lebih banyak lagi murid Sekte Dalam. Murid Sekte Dalam ini semua ada di sini untuk meminta pil. Tentu saja, metode setiap orang berbeda-beda. Ada yang membeli dengan harga tinggi, ada yang menggunakan koneksi, dan ada pula yang menjalankan misi untuk mendapatkan pil. Lin Xuan tidak memiliki koneksi khusus di Sekte Dalam. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan dua metode lainnya untuk mendapatkan pil yang diinginkannya. Tentu saja, premisnya adalah ada ramuan pemulihan jiwa di sini. Kakak senior, ada yang ingin ku tanyakan. Lin Xuan berjalan di depan murid Herbal Hall dan berkata dengan acuh tak acuh. 83. Apa masalahnya? Murid Herb Hall bertanya. Bolehkah aku bertanya apakah ada ramuan pemulihan jiwa? Lin Xuan bertanya dengan secerca harapan. Ramuan pemulihan jiwa. Murid 100 Herb Hall memandang Lin Xuan dengan heran, tumbuhan ini sangat langka dan berharga. Dengan status Anda, saya khawatir akan sulit mendapatkannya. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya ramuan pemulihan jiwa ini memang sulit didapat. Muridnya merenung sejenak dan berkata dengan ragu-ragu, tetapi itu bukan tidak mungkin. Pergilah ke area misi dan lihatlah. Tampaknya ada misi yang melibatkan ramuan yang Anda sebutkan. Benar-benar, Lin Xuan awalnya menyerah, tapi dia tidak berharap segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Dia mengucapkan terima kasih dan segera berjalan ke area misi. Misi di sini mirip dengan misi di aula misi Sekte Luar, tetapi sebagian besar terkait dengan tumbuhan. Lin Xuan mencari untuk waktu yang lama dan tidak menemukan misi apapun yang menyebutkan ramuan pemulihan jiwa. Bingung, dia bertanya kepada murid diakon dan menemukan bahwa ada misi pengawalan balai seratus ramuan. Hadiahnya adalah bisa memilih ramuan apapun di Hundred Herb Hall, termasuk Resurrection Grace. Namun, Lin Xuan menyesal bahwa seseorang telah menerima misi ini. Jangan terlalu cemas. Ini bukan pertama kalinya misi ini diterima, tapi gagal. Mungkin kamu akan punya kesempatan lagi, kata murid diakon. Tak berdaya, dia hanya bisa menunggu. Lin Xuan berjalan pergi dengan berat hati dan tidak memperhatikan sepasang mata terkejut di antara kerumunan. Sepasang mata ini secara alami adalah milik Ling Se. Dia tidak menyangka Lin Xuan masih hidup, dan budidayanya meningkat. Bagaimana ini mungkin? Ah Hei adalah seniman bela diri periode kondensasi meridian peringkat delapan, tapi dia bahkan tidak bisa membunuh seniman bela diri peringkat enam. Wajah Ling Se muram, aku khawatir Ah Hei sudah mati. Tidak, aku harus menyingkirkannya, kalau tidak aku tidak akan bisa tenang. Ling Se agak khawatir. Tiba-tiba, dia memikirkan Zhang Qian dan perjanjian antara Lin Xuan dan Zhang Qian. Dengan kepribadian Zhang Qian, dia pasti akan membunuhnya. Saya hanya harus menunggu. Ling Se perlahan-lahan menjadi tenang. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan terus memahami seni pedang Gail. Pada saat yang sama, dia berlatih pantom Thunder Steps dan Golden Thunder Palem. Tentu saja, dia tidak mengabaikan seni rahasia panjang umur. Sekarang, tujuh pembuluh darah roh di tubuhnya sangat jernih, dan energi roh di dalamnya seperti sungai yang begelombang. Setiap kali mengalir, itu akan menghasilkan kekuatan tirani. Dalam sekejap mata, lebih dari dua bulan telah berlalu, dan tanggal pertarungannya dengan Zhang Qian semakin dekat. Pagi itu, dia bangun pagi seperti biasanya. Pertama, dia berlatih seni rahasia panjang umur selama dua jam. Kemudian, dia pergi ke tebing penahan angin untuk melatih pedangnya. Tebing penahan angin ini adalah tempat berbahaya di belakang gunung. Di bawahnya ada jurang maut, dan sekelilingnya dipenuhi angin kencang yang dingin. Meskipun lingkungannya keras, itu adalah tempat yang bagus untuk berlatih pedang. Itu sangat cocok untuk Winsworth Arts. Saat ini, langit baru saja mulai cerah. Gunung itu dingin dan sunyi, dan Lin Xuan adalah satu-satunya di jalan yang sepi. Semakin dekat mereka ke tebing penahan angin, semakin rendah suhu di sekitarnya. Terlebih lagi, angin kencang itu seperti pisau, dan ketika menerpa tubuh mereka, mereka merasa seperti disayat dengan pisau. Lin Xuan sedikit mengoperasikan seni rahasia panjang umur, dan energi roh di tubuhnya bergetar, menahan angin kencang seperti pedang. Dia datang ke tebing penahan angin, mengeluarkan pedang api merah, dan mulai berlatih seni pedang gail. Jurus pedang yang lincah seperti angin perlahan ditampilkan di tangannya. Terkadang gesit, terkadang aneh. Pedang panjang itu sepertinya muncul entah dari mana, dan orang-orang tidak dapat mengetahui lintasannya. Faktanya, dia telah mencapai kesuksesan kecil dalam seni pedang gail. Adapun datang ke tebing penahan angin setiap hari, itu karena Lin Xuan ingin memahami konsep angin, atau kekuatan angin. Oleh karena itu, jika dia ingin mencapai kesuksesan besar dalam seni pedang gail, dia perlu memahami kekuatan angin, atau konsep angin. Lin Xuan benar-benar tenggelam dalam seni pedang. Dia terus-menerus menggunakan pedang panjang untuk menghasilkan angin, dan bertarung dengan angin kencang di sekitarnya, untuk memahami perubahan di dalamnya. Langit berangsur-angsur cerah, dan matahari terbit. Sinar cahaya menembus awan dan menyinari tebing penahan angin. Itu seperti pedang tajam, menembus segalanya. Sinar matahari menyinari wajahnya, membawa sedikit kehangatan. Lin Xuan tiba-tiba terbangun. Melihat sinar cahaya yang menyinari sepuluh ribu bunga, dia tiba-tiba mendapat sedikit kesadaran. Seni pedang gail tidak hanya mengandung konsep angin, tetapi juga konsep pedang. Saya bersikeras untuk menekuni konsep angin, tetapi mengabaikan konsep pedang, dan tertinggal. Lin Xuan tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia memiliki pedang kecil misterius di tubuhnya, dan keuntungan terbesarnya adalah konsep seni pedang. Selama dia bisa memahami konsep seni pedang dalam seni pedang gail, dia akan mampu menguasai seni pedang. Seolah merasakan pencerahan Lin Xuan, pedang kecil misterius di tubuhnya terus berdering. Suara ini membuat semangat Lin Xuan melambung tinggi, dan pemahamannya tentang seni pedang menjadi lebih menyeluruh. Haha, kakak muda Lin, kamu di sini juga. Terdengar suara tawa yang hangat. Ambil pedang gail ku. Di belakangnya, terdengar suara cepat dari sesuatu yang menerobos udara, dan seberkas cahaya bersinar, seolah-olah angin kencang sedang bertiup. Lin Xuan tertawa, dan menikam dengan pedangnya. Itu juga merupakan seni pedang gail, dan lincah serta aneh. Cahaya pedang menyala, dan kedua lampu pedang terus berubah, membuat suara benturan yang dahsyat. Setiap serangan disertai dengan bila angin yang kuat, menggores bebatuan gunung di dekatnya, dan menciptakan retakan yang mengerikan. Saudara muda Lin, aku tidak melihatmu hari ini. Seni pedangmu telah meningkat pesat. Suara Luo Qing Shan terdengar. Seni pedang gail menjadi semakin ganas. Kakak senior Luo, kamu pasti bercanda. Lin Xuan memegang pedang di tangannya, dan tubuhnya lurus seperti pohon pinus. Luo Qing Shan memandang pemuda tenang di depannya dan takjub. Kultifasinya lebih tinggi dari Lin Xuan, dan dia melakukan kontak dengan seni pedang gail lebih awal dari Lin Xuan. Namun, dalam hal seni pedang, dia jauh lebih unggul darinya. Meskipun dia takjub, dia juga merasa tidak berdaya. Aku dengar kamu dan Sang Kian akan segera melakukan duel hidup dan mati. Luo Qing Shan mengerutkan kening dan berkata. Lin Xuan tanpa daya mengusap hidungnya, kakak senior, kamu juga mengetahuinya. Bukan hanya aku yang mengetahuinya. Aku khawatir semua murid dalam mengetahuinya. Luo Qing Shan berkata, orang biasa tidak bisa menggunakan duel hidup dan mati dengan santai. Hanya setelah melapor ke sekte dan mendapat persetujuan dari sekte barulah mereka dapat menggunakannya. Jadi begitu, Gumam Lin Xuan. Akankah sekte itu ikut campur? Aku tidak tahu. Lagipula, para murid batin sudah lama tidak melakukan duel hidup dan mati. Luo Qing Shan berkata, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa instruktur Sang Kian pernah menjadi salah satu dari sepuluh murid inti. Terlebih lagi, konon ada seorang sesepuh yang menganggapnya tinggi. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka latar belakang Sang Kian menjadi begitu rumit. Perlahan menghembuskan napas, mata Lin Xuan memancarkan dua cahaya pedang, dan itu tak terhentikan. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa menghentikanku. Pada saat ini, punggung Lin Xuan menghadap matahari, tetapi cahaya di belakangnya tidak terbatas. Tubuhnya memancarkan aura yang ganas, seperti pedang tajam yang mencapai langit, berdiri di puncak gunung. Meski hanya sesaat, wajah Luo Qing Shan berubah drastis. Pada saat itu, dia merasa Lin Xuan seperti penguasa dunia ini. Aura seperti itu membuatnya gemetar. Kekuatan pedang, kekuatan pedang yang sebenarnya. Luo Qing Shan terkejut. Huff! Apa kamu tidak takut menggigit lidahmu dengan mengucapkan kata-kata sebesar itu? Biarkan saya melihat kemampuan Anda. Cahaya pedang tiba-tiba meledak dan menyerang Lin Xuan dengan kecepatan yang luar biasa. 84. Energi pedang ini sangat tiba-tiba dan datang dari sudut yang rumit. Lebih penting lagi, kehadiran orang ini berada di alam meridian tingkat ke-8. Lin Si Di, hati-hati. Luo Qing Shan tidak punya waktu untuk menghentikannya dan hanya bisa meneriakkan peringatan. Lin Xuan dengan dingin meliriknya. Tatapannya bagaikan pedang tajam yang menusuk hati manusia. Tubuh murid yang menyerang itu bergetar ketika jejak rasa takut muncul di hatinya. Tapi dia sudah setengah jalan, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan terus menyerang. Huff! Lin Xuan perlahan mengangkat tangannya dan dengan ringan melambaikan pedang besar api merah. Dia bahkan tidak mengaktifkan kekuatan Lingnya. Haha, kamu berani menyombongkan diri dengan keterampilan kecil ini. Sekelompok murid pembuat onar tertawa dengan arogan. Di samping itu, Luo Qing Shan juga khawatir. Meskipun dia tahu bahwa keterampilan pedang Lin Xuan luar biasa, menghadapi seniman bela diri di alam meridian tingkat ke-8, tidak menggunakan kekuatan Ling terlalu ceroboh. Lin Xuan tanpa ekspresi saat dia perlahan mengayunkan pedang panjangnya. Namun, tindakan ini benar-benar berbeda di mata murid yang melancarkan serangan diam-diam. Apa yang dia lihat adalah pedang tajam yang mengjulang di belakang punggung Lin Xuan. Kehadirannya seperti 10 ribu gunung. Sedikit saja bisa menghancurkan seseorang sampai mati. Apa itu? Bagaimana bisa ada bayangan seperti itu? Murid yang menyerang itu terkejut dan jelas merasakan perlawanan. Saat pedang panjang Lin Xuan jatuh, tekanannya meningkat dan akhirnya meledak. Bisa. Di udara, sesosok tubuh memuntahkan darah dan mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika murid-murid pembuat onar melihat pemandangan ini, rahang mereka ternganga. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Bagaimana kamu terluka? Orang-orang ini berlari dan bertanya sekaligus. Mereka tidak melihat misteri pedang Lin Xuan. Luo Qing San tersenyum pahit. Dia telah meremehkan Sidi ini. Murid penyerang itu pucat dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Apakah dia seharusnya mengatakan bahwa dia melihat pedang besar yang lebih tinggi dari gunung di belakang Lin Xuan? Semua orang mungkin akan memandangnya seolah dia idiot. Lin Xuan berdiri dengan pedang di tangan. Perasaan tadi terlalu aneh. Dari pencerahannya belum lama ini hingga serangan dengan kekuatan pedang, semuanya terkait dengan pemahamannya tentang benih niat pedang. Terlebih lagi, dia merasa perpaduannya dengan benih niat pedang telah meningkat. Dia pasti menggunakan teknik iblis barusan. Saudara-saudara, turunkan dia dan serahkan dia ke sekte untuk diinterogasi. Kata kelompok pemuda pembuat onar. Suara mendesing. Suara mendesing. Lima atau enam siluet melonjak ke udara dan bergegas menuju Lin Xuan. Tangan mereka terus-menerus mengayunkan gerakan ganas, dan berbagai cahaya menyelimuti Lin Xuan dari segala arah. Angin puyuh. Wajah Lin Xuan setenang air. Dia mencabut pedang besar dari tanah dan menyerang secara horizontal. Di atas ujung pedang, angin puyuh hijau setinggi lebih dari sepuluh kaki keluar. Saat mendarat di tanah, ia terus berkembang. Terlebih lagi, ia dengan cepat terbelah dari satu menjadi tiga dan bergegas menuju murid yang melompat. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin puyuh hijau ini ditutupi bila angin yang berkilau dengan cahaya dingin saat menyapu ke depan. Ah, ceritan terdengar satu demi satu. Kelima murid di udara semuanya ditolak oleh angin puyuh, dan tiga di antaranya bahkan tertusuk oleh bila angin. Memukul mundur lima orang dengan satu serangan pedang, dan salah satunya adalah seniman bela diri kondensasi meridian peringkat delapan. Penampilan Lin Suan tidak bisa lagi digambarkan sebagai menakjubkan, itu benar-benar mengerikan. Sekelompok pemuda pembuat onar semuanya memandangnya dengan ketakutan. Mata mereka dipenuhi kebencian, tapi lebih dari itu, ada ketakutan. Pada saat ini, seorang murid yang berdiri di kejauhan dan tidak bergerak berkata, kamu adalah Lin Suan. Lin Suan mendongak dan menemukan ada dua pedang panjang di sisi kanan dadanya, saling bentrok. Penegah hukum, Lin Suan mengerutkan kening. Sekte telah menyetujui duel hidup dan matimu dengan sangkian. Dalam tiga hari, di arena hidup dan mati, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Setelah penegah hukum selesai berbicara, dia mengeluarkan surat di tangannya. Suara mendesing. Huruf tipis itu, pada saat ini, tampak lebih tajam daripada pedang. Itu langsung memotong udara, dan menebas ke arah Lin Suan. Petir emas muncul di telapak tangan Lin Suan, berderak saat membentuk bola cahaya kecil yang menyelimuti surat itu. Siapa? Siapa? Huruf berwarna cendana menembus lapisan terluar dari petir emas, dan terus bergerak maju dengan niat dingin. Namun, lebih banyak lagi petir yang menyambar. Ketika sekitar sepertiga perjalanan, surat itu benar-benar berhenti bergerak, dan hanya tergeletak diam di tangan Lin Suan. Eh, penegah hukum itu sedikit terkejut. Bagi orang luar, sepertinya dia menjentikannya dengan santai, tapi dia tahu bahwa serangan ini mengandung banyak kekuatan tersembunyi. Bahkan seniman bela diri kondensasi meridian peringkat delapan mungkin tidak mampu menahannya. Kultifasinya berada pada seniman bela diri kondensasi meridian peringkat tujuh, namun dia memiliki kekuatan tempur seorang seniman bela diri kondensasi meridian peringkat delapan. Tidak heran dia berani bertarung dengan sang kian. Sang penegah hukum berbisik. Lin Suan memegang surat itu, wajahnya setenang air. Duel dalam tiga hari itu sepuluh hari lebih awal dari yang dia duga. Sepertinya aku perlu mengkonsolidasikan esensi pedang yang baru kupahami. Lin Suan tidak takut. Selama dia benar-benar memahami esensi pedangnya yang baru dipahami, kekuatan bertarungnya akan segera berlipat ganda. Tanpa tinggal di Imperial Swatcliffe, Lin Suan kembali ke kediamannya. Esensi pedang emas di tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Sekarang, jurus pedang yang dia gunakan hampir sama kuatnya dengan kekuatan pedang sukses kecil, dan ini hanyalah kekuatan dari niat pedang sukses kecil. Kita harus tahu bahwa bahkan kekuatan pedang kecil yang sukses bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh banyak murid dari sekte langit yang mendalam. Bagaimanapun juga, hal semacam ini terlalu halus dan membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi. Selain itu, tidak semua orang seperti Lin Suan, yang bisa menanam benih esensi pedang di tubuhnya. Dengan benih esensi pedang, Lin Suan hanya perlu menggali dan mengolahnya secara perlahan. Selama ada cukup waktu, ketika benih esensi pedang matang, esensi pedang di dalamnya secara alami akan dipahami olehnya. Dia menghabiskan sepanjang hari untuk memahami benih esensi pedang. Keesokan harinya, saat fajar, Ye King mengetuk pintu Lin Suan dan memberitahunya bahwa instruktur murong sedang mencarinya. Mencari saya, Lin Suan bingung. Dia membereskan dan keluar, tapi hatinya terus-menerus menebak-nebak. Melihat murong kianling, hati Lin Suan sedikit gelisah. Lusa, kamu akan melakukan duel hidup dan mati dengan sang kian sheng. Seberapa percaya diri kamu, suara murong kianling terdengar dingin. Lin Suan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa murong kianling akan mencarinya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, Jika sang kian sheng masih berada di tahap kondensasi denyut na di tingkat ke-8, saya akan memiliki kepercayaan diri 60%. 60%. Mata murong kianling berbinar, saya ingin tahu apa yang anda andalkan. Melihat keraguan Lin Suan, dia melanjutkan, Jika kamu tidak dapat meyakinkanku, aku tidak akan mengirimmu ke kematianmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah separuh muridku. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Ada sedikit kehangatan di hatinya. Instruktur murong mengkhawatirkannya. Benih esensi pedang di tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Lin Suan memancarkan aura yang mengesankan, seperti pedang tak tertandingi yang terhunus, membuat orang tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Kekuatan pedang, ekspresi murong kianling berubah untuk pertama kalinya. Bibir merahnya bergetar saat dia berseru, kekuatan pedang sukses kecil. Esensi pedang Lin Suan belum terbentuk, tapi sangat mirip dengan SWAT FORCE. Inilah yang dia inginkan. Dia tidak ingin memperlihatkan esensi pedangnya terlalu dini. Lagipula, hal semacam ini terlalu mendalam. Mungkin tidak ada orang yang bisa memahaminya dalam beberapa ratus tahun. Murong kianling pulih dari keterkejutannya. Dia menatap Lin Suan dan perlahan berkata, kekuatan pedang saja tidak cukup. 85. Tidak cukup, Lin Suan mengerutkan kening. Kekuatannya saat ini cukup untuk menghancurkan sebagian besar seniman bela diri tahap kondensasi nadi 8. Apakah Zhang Kian benar-benar kuat? Ketika Zhang Kian kembali, budidayanya sudah berada di puncak kondensasi denyut nadi tahap 8. Selain pengalaman bertarungnya yang kaya, dia bahkan bisa melawan ahli bela diri kondensasi nadi tahap 9. Lagipula, selama ini, dia belum menunjukkan dirinya. Dikabarkan bahwa dia telah menembus tahap kondensasi nadi 9, dan akan segera menantang murid inti. Tantang murid inti, wajah Lin Suan bermartabat. Pantas saja tidak ada yang optimis terhadapnya. Zhang Kian sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang aku akan mengajarimu seni pedang pelindung. Meski tidak bisa meningkatkan kekuatan seranganmu, itu bisa meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup. Kata Murong Kian Ling. Seni pedang pelindung. Hati Lin Suan bergetar. Instruktur Murong ingin mengajarinya seni bela diri secara pribadi. Tidak heran dia memanggilnya sendirian. Masih ada lebih dari satu hari lagi. Seberapa banyak yang bisa Anda pelajari tergantung pada persepsi Anda. Selanjutnya, Murong Kian Ling menampilkan seni bela diri defensif. Kekuatan roh biru di tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang ungu yang melilit tubuhnya dan mengalir dengan bebas. Energi pedang adalah serangan yang sangat kuat, tetapi jika digunakan sebagai pertahanan, efeknya akan sangat bagus. Lin Suan memperhatikan dengan ama, memperhatikan semua detailnya. Hanya dengan satu pandangan, dia telah menghafal seluruh jalur aliran energi. Sepertinya bakatmu di jalur pedang sungguh menantang surga. Murong Kian Ling tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Murong Kian Ling, Lin Suan kembali ke kediamannya dan mulai mempelajari seni pedang pelindung. Kumpulan seni bela diri ini disebut seni pedang pelindung asal yang memutuskan. Itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Pada tingkat pertama, energi pedang berwarna biru, dan sulit bagi pedang biasa untuk melukainya. Pada tingkat kedua, energi pedang berwarna ungu, dan dapat menahan serangan dengan tingkat yang sama untuk waktu yang singkat. Ada juga kemungkinan melukai lawan. Pada tingkat ketiga, energi pedang berwarna merah, dan dapat menahan serangan seniman bela diri tingkat tinggi. Perbedaan antara keduanya tidak melebihi dua tahap kecil. Dengan kata lain, jika Lin Suan mampu mengolaki pedang merah untuk melindungi tubuhnya, maka dia akan mampu memblokir serangan dari seniman bela diri meridian tahap sembilan. Jika dia menggunakannya dengan baik, dia bahkan bisa mundur tanpa cedera. Hal ini secara tidak langsung memberinya kemungkinan untuk bertarung di atas levelnya. Dengan kesuksesan kecilnya dalam kehadiran pedang, dia bisa melakukan banyak hal dalam sekejap saat dia bertahan. Pedang Ki milik instruktur murong berwarna ungu. Sepertinya dia telah mencapai tingkat kedua. Aku ingin tahu level apa yang bisa aku capai. Lin Suan perlahan menutup matanya. Menurutnya Nyan, Lin Suan mendorong energi spiritual di tubuhnya untuk menempuh jalan yang rumit. Selama waktu ini, pedang kecil misterius di tubuhnya bersinar dengan cahaya berkaca-kaca. Di bawah penerangan cahaya kaca, energi spiritual Lin Suan bersirkulasi dengan sangat lancar. Hanya dalam satu upaya, dia memadatkan pedang pelindung Ki. Berdengung. Di permukaan tubuhnya, pedang Ki hijau melilit tubuhnya dan menutupinya. Dari jauh, tampak seperti seekor ular hijau besar yang melingkari tubuhnya. Jari Lin Suan seperti pedang. Ujung jarinya mengeluarkan energi pedang. Dia mendesak energi pedang untuk menebas pedang pelindung Ki. Saat keduanya bertabrakan, terdengar suara mendesis. Lin Suan jelas bisa merasakan perlawanan kuat yang datang dari pedang pelindung Ki, dan itu menjadi semakin kuat. Di tengah tebasan, energi pedang di ujung jarinya sudah sangat lemah, dan masih lebih dari satu kaki jauhnya dari tubuh Lin Suan. Dia menarik tangannya dan duduk bersilah. Pertama kali dia menggunakan pedang pelindung Ki, efeknya ternyata sangat bagus. Namun dia masih belum puas. Menurutnya, dia setidaknya harus mencapai level kedua atau memodifikasi level pertama. Selama sisa waktunya, dia mengabdikan dirinya untuk mempelajari pedang pelindung Ki. Dengan bantuan pedang kecil misterius, setelah setengah hari, pedang pelindung Ki miliknya telah berubah warna menjadi hijau tua. Ini sudah merupakan tanda kesuksesan besar di level pertama. Jika Murong Kianling mengetahui hal ini, dia pasti akan berteriak kaget. Dia menghabiskan lebih dari setengah bulan untuk mencapai level pertama, tetapi Lin Suan hanya menggunakan setengah hari untuk menyelesaikannya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Kita harus tahu bahwa Murong Kianling pernah menjadi murid inti, jadi bakatnya jelas tidak buruk. Namun, dibandingkan dengan Lin Suan, perbedaannya terlalu besar. Tentu saja, ini sebagian besar disebabkan oleh pedang kecil misterius di tubuh Lin Suan. Hal itulah yang memungkinkan Lin Suan menjadi jenius pedang. Sekarang, kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bereksperimen dengan energi pedang di ujung jarinya. Energi pedang itu hanya bisa memotong ujungnya sebelum padam dengan cepat. Lin Suan mengusap dagunya dan merenung. Jika dia menyembunyikan petirnya, apa efeknya? Karena dia tidak dapat mencapai level kedua dalam waktu singkat, dia mungkin juga bereksperimen dengan petir emas. Dia mendesak benih niat pedang untuk melepaskan busur listrik emas. Di bawah bimbingannya, ia dengan cepat menaiki pedang pelindung Ki. Di luar pedang pelindung Ki berwarna hijau tua, ada lapisan busur listrik emas yang begelombang, berderak dengan percikan api. Momentumnya sungguh mencengangkan. Namun, Lin Suan tidak memiliki kegembiraan apapun. Dia menemukan bahwa keduanya tidak terlalu cocok. Tanpa rasa frustrasi, dia terus belajar. Selanjutnya, dia mencoba berbagai cara menggunakan petir. Pada akhirnya, dia menemukan jalan. Itu bukan untuk secara langsung menutupi pedang pelindung Ki dengan busur listrik emas, tetapi tiba-tiba melepaskan busur listrik emas ketika pedang pelindung Ki sedang bertahan. Hal ini akan membuat lawan lengah. Tidak hanya dapat menimbulkan tekanan mental, tetapi juga dapat menggunakan efek anestesi dari busur listrik emas untuk melumpuhkan lawan dan membuat musuh terkena sengatan listrik. Dia terus mencoba, dan ketika dia lelah, dia akan memahami benih maksud pedang. Segera, dua hari berlalu. Di hari yang baru, matahari tertutup awan gelap dan cuaca agak dingin. Meskipun cuacanya dingin, suasana hati murid-murid batin sedang berapi-api. Hari ini adalah hari duel hidup dan mati antara Lin Suan dan Sang Kian Sheng. Banyak murid batin muncul. Dapat dikatakan bahwa selain mereka yang berada di luar untuk menjalankan misi, murid-murid dalam lainnya telah bergegas ke arena hidup dan mati. Lin Suan, ditemani oleh Luo Qing Shan dan Ye Qing, juga bergegas ke arena hidup dan mati. Sepanjang jalan, mereka bertiga menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang penasaran, ada yang simpatik, ada yang menghina, dan ada yang mengejek. Saudara Luo, selamat pagi. Lin Suan, yang mengenakan kemeja biru, berjalan mendekat dan menatap Lin Suan dengan sedikit rasa dingin di matanya. Ini adalah orang yang bersaing dengan kakak senior Sang. Dia mungkin akan mati secara tragis di arena. Sungguh menyedihkan, Lin Suan memimpin sekelompok orang untuk mengejeknya tanpa ampun. Enyah, wajah Lin Suan dingin saat dia memarahi Lin Suan. Nak, kamu berani memarahiku. Lin Suan awalnya tertegun, lalu dia menjadi sangat marah. Dia sudah lama ingin membunuh Lin Suan. Sekarang Lin Suan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati, dia ingin melihat ketidakberdayaan, ketakutan, dan penyesalan pada Lin Suan. Pada akhirnya, Lin Suan ternyata sangat tenang dan bahkan berani memarahinya. Tuan Mudaling, abaikan dia. Hidupnya hanya tinggal sedikit lagi. Tentu saja dia akan bertindak gila, nasihat seseorang. Huff, nak, aku akan menikmati ekspresi wajahmu saat kamu mati. Lin Suan memimpin sekelompok orang pergi sambil mencibir. Saudara Mudalin, kamu, Luo King Shan dan Ye King ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Mereka telah mencoba membujuk Lin Suan lebih dari sekali, tetapi tidak berhasil. Jangan khawatir, aku akan menang. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya pedang. Mereka bertiga dengan cepat berjalan menuju arena hidup dan mati. 86. Cincin hidup dan mati bukanlah pertandingan tanding, melainkan pertarungan hidup dan mati. Begitu berada di cincin kehidupan dan kematian, salah satu dari mereka pasti akan jatuh. Pada saat ini, cincin kehidupan dan kematian dipenuhi orang. Banyak murid batin yang datang lebih awal karena takut ketinggalan pertempuran seperti itu. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak seseorang menggunakan cincin kehidupan dan kematian. Apakah menurut Mulin Suan memiliki peluang untuk menang? Berhentilah bercanda. Dia hanyalah seorang anak kecil yang baru saja memasuki sekte dalam. Bagaimana dia bisa mengalahkan sang kian? Dia pasti telah membuat namanya terkenal di sekte luar. Dia begitu sombong sehingga dia tidak menganggap serius sekte dalam. Ada baiknya dia mati, kata seorang murid dari kelompok kekuatan ilahi. Untuk bisa mendapat tempat pertama di sekte luar, bakatnya harus bagus. Namun, sayang sekali dia ditakdirkan untuk mati di cincin kehidupan dan kematian. Para murid di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengetahui nama Lin Suan. Tidak mengherankan jika Lin Suan tidak berpartisipasi dalam pertarungan peringkat di tablet batu ketika dia memasuki sekte dalam. Wajar jika kebanyakan orang tidak mengenalnya. Di tengah kerumunan, tidak hanya ada murid sekte dalam veteran, tetapi ada juga pria muda yang memasuki sekte dalam bersama Lin Suan. Jiang Yulong mengikuti di belakang seorang pemuda berkulit putih dengan ekspresi dingin. Di sisi lain, mata Duan Fei berbinar. Di sampingnya ada Tang Yi dan anggota kelompok tempur lainnya. Sangguan Liu Yun, Yin King Yi dan yang lainnya juga berdiri di tengah kerumunan. Mereka tampak gugup saat menunggu kedatangan Lin Suan. Zhang Qian ada di sini. Seseorang berteriak. Segera, pandangan semua orang beralih. Di depan mereka ada seorang pemuda berbaju ungu dengan pedang perang di punggungnya. Wajahnya sedingin es. Di sampingnya ada seorang pria muda berbaju biru. Keduanya berjalan menuju cincin kehidupan dan kematian. Zhang Qian mengangkat kepalanya dan menganggup ke arah pemuda berkulit putih di depan Jiang Yulong. Dia kemudian melompat ke cincin kehidupan dan kematian. Pemuda berbaju biru mendatangi pemuda berbaju putih. Zhang Qian ada di sini. Mengapa Lin Suan belum datang? Seseorang di antara kerumunan itu mengeluh. Benar, menurutku dia tidak berani datang. Jangan melawan cincin hidup dan mati jika kamu takut mati. Banyak murid yang mengutup dengan suara rendah. Zhang Qian sedikit mengernyit. Namun, dia sudah berada di cincin hidup dan mati, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat semua orang mulai tidak sabar, Lin Suan akhirnya muncul. Tenang dan tidak tergesa-gesa, Lin Suan muncul di arena kehidupan dan kematian dalam sekejap. Ketegasan ini membuat para murid yang menunggu sedikit terkejut. Tampaknya Lin Suan ini bukanlah seseorang yang sengaja mengulur waktu. Merasakan aura Lin Suan, Zhang Qian, yang berdiri di seberangnya, tiba-tiba membuka matanya. Niat membunuh yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Matanya yang dingin seperti pisau, sepertinya ingin mengiris Lin Suan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Aura pembunuh yang mengerikan. Dan sepertinya Lin Suan pasti sudah mati. Banyak murid yang khawatir. Aura pembunuh itu membuat jiwa mereka gemetar. Pada saat ini, Penatua penegakan hukum juga telah tiba, dan dia ditemani oleh Penatua Sue dan dua instruktur. Kedua instrukturnya adalah Murong Qian Ling dan Xie Chang Feng. Yang pertama adalah instruktur Lin Suan, sedangkan yang kedua secara alami adalah instruktur Zhang Qian. Adapun Penatua Sue, dia adalah guru Xie Chang Feng. Dikatakan bahwa dia sangat menghargai Zhang Qian dan pernah ingin menerimanya sebagai murid. Tampaknya kata-kata ini tidak salah. Instruktur Murong, Ye Qing dan Luo Qing Shan berjalan mendekat. Lin Suan melihat beberapa sosok di kejauhan tanpa ada riak di hatinya. Bahkan jika Zhang Qian mendapat dukungan dari tetua sekte, dia tidak akan bersikap lunak. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu ingin menjalani pertarungan hidup dan mati? Penatua penegakan hukum bertanya. Antara aku dan dia, hanya satu yang bisa bertahan. Suara Zhang Qian terdengar dingin. Lin Suan juga mengangguk setuju. Dia bersikeras melakukan pertarungan hidup dan mati. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia pikirkan dan tidak akan berubah karenanya. Penatua penegakan hukum menghela nafas dan kemudian mengumumkan dimulainya pertarungan hidup dan mati. Pada saat berikutnya, dua orang menakjubkan meletus pada saat yang sama dan bertabrakan di kehampaan, menyebabkan getaran yang hebat. Peng-peng-peng. Gelombang udara yang tak terlihat menyapu ke segala arah. Beberapa murid di dekatnya mundur ketakutan. Arena pertarungan hidup dan mati memiliki tinggi 1 meter dan lebar 10 meter. Itu sudah cukup bagi para murid batin untuk memperjuangkannya. Namun, begitu pertarungan dimulai, aura keduanya justru menyebar ke tepi arena pertarungan hidup dan mati. Bagaimana tidak mengejutkan? Nak, hari ini aku akan membuatmu turun dan meminta maaf pada kakakku. Suara Zhang Qian dipenuhi dengan niat membunuh. Zhang Bin telah melakukan banyak kejahatan. Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatannya. Hati Lin Suan jernih. Mati untukku, Zhang Qian meraung. Dia menghunuskan pedang panjang di punggungnya dan menggenggamnya di tangannya. Cahaya pedang sepanjang 30 kaki menembus udara dan menyerang Lin Suan seperti air terjun. Itu sangat mempesona. Kekuatan yang sangat menakutkan. Seru murid kondensasi meridian peringkat 8. Dia tidak mampu menahan serangan seperti itu, apalagi Lin Suan kondensasi meridian peringkat 7. Melihat serangan pedang yang menakjubkan ini, murid Lin Suan menyusut. Zhang Qian ini bahkan lebih kuat dari seniman bela diri berpakaian hitam yang menyerangku. Seperti yang diharapkan dari seorang murid sekte. Kekuatan dan latar belakang Zhang Qian jauh melampaui rata-rata seniman bela diri kondensasi meridian peringkat 8. Namun, budidaya Lin Suan juga berkembang pesat baru-baru ini. Dia tidak takut sama sekali. Sosoknya bersinar dan dia menghadapi serangan itu secara langsung. Langkah guntur hantu. Busur listrik emas meledak. Sosok Lin Suan menghilang di depan semua orang. Cahaya pedang sepanjang 30 kaki menembus udara dan retakan mengerikan sepanjang puluhan kaki muncul di tanah. Suara mendesing. Lin Suan muncul di sisi Zhang Qian, telapak tangannya bersinar dengan cahaya kemasan. Telapak tangan guntur emas. Dengan lambayan telapak tangannya, langit penubayangan palam emas menyelimuti Zhang Qian. Ini, yang lain baik-baik saja karena mereka hanya dikejutkan oleh kekuatan keduanya. Namun, murid pemuda berpakaian biru Ling Z menyusut. Ia sangat familiar dengan jurus ini karena merupakan jurus khas pengawalnya. Sepertinya Ah Hei benar-benar mati di tangannya. Ekspresi Ling Z sangat ganas. Di saat yang sama, ada sedikit rasa takut di hatinya. Hari itu, seniman bela diri berpakaian hitam adalah seniman bela diri peringkat 8 dan Lin Suan hanya seniman bela diri peringkat 6. Ada perbedaan dua alam antara keduanya, tapi Lin Suan masih bisa membunuhnya. Ling Z tidak berani membayangkan apa hasil dari pertarungan hidup dan mati hari ini. Pada tahap hidup dan mati, Zhang Qian mencibir. Dia mengayunkan pedangnya dan menghancurkan semua bayangan palam emas. Kemudian, cahaya pedang yang lebih tajam bergegas menuju Lin Suan. Kebingungan Sabre yang hiruk pikuk. Dalam sekejap, lusinan lampu pedang yang menyelaukan terbang dan menebas ke arah Lin Suan dari berbagai sudut. Di sisi lain, tubuh Lin Suan bergoyang, meninggalkan garis-garis bayangan emas di tanah. Tak satupun aura pedang yang memenuhi udara mampu mengenainya. Kecepatan yang luar biasa, apakah dia masih menjadi seniman bela diri tahap kondensasi meridian peringkat 7? Banyak orang melebarkan mata mereka. Di tengah kerumunan, Duan Fei juga memasang ekspresi tidak percaya. Kecepatan Lin Suan saat ini telah melampaui kecepatannya, yang merupakan pukulan besar baginya. Bagaimanapun juga, kecepatan adalah jurus terkuatnya, tapi sekarang dia dikalahkan oleh orang lain. Perasaan ini sulit dibayangkan. Kecepatan Lin Suan mencapai ketinggian baru. Dia seperti hantu saat dia tiba di depan Zhang Qian. Telapak tangan kanannya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia menamparkan punggung Zhang Qian. Ledakan, ledakan. Suara keras menggetarkan gendang telinga semua orang. Di panggung hidup dan mati, terdengar tawa arogan. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat mundur. Sosok ini adalah Lin Suan. Telapak tangannya memang mengenai Zhang Qian, namun tidak memberikan efek apapun karena bahkan tidak menembus energi roh pelindungnya. Hahaha, dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menembus energi roh pelindungku. Aku bisa membunuhmu dalam satu serangan. Zhang Qian mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan ekspresi gila. 87. Tawa Zhang Qian mengguncang langit, dan pedang panjang di tangannya sangat menyelaukan. Lin Suan, Ye King dan yang lainnya sangat gugup. Jika apa yang dikatakan Zhang Qian benar, maka situasi Lin Suan akan sangat berbahaya. Adik Junior Ye, jangan khawatir. Kakak muda Lin Suan belum menggunakan pedangnya. Luo Qing Shan tidak akan pernah melupakan pemandangan di Wincliffe hari itu. Dia memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan pada Lin Suan. Perlindungan tubuh, Lin Suan berbisik, lalu menjentikkan cincin penyimpanannya, dan pedang api merah muncul di tangannya. Teknik pedang badai. Lin Suan menggunakan teknik pedang terkuatnya segera setelah dia bergerak, dan aliran udara hijau mencekik ke segala arah. Kekacauan pedang gila. Teknik pedang Zhang Qian berubah lagi. Bilahnya berkilat, dan panas terik muncul di udara, seolah-olah lautan api telah turun. Lin Suan merasa seperti berada di lautan api, dan nyala api yang mengerikan ingin menelannya. Dia merasakan sakit yang membakar, dan kekuatan api menghancurkan tubuhnya dengan ganas. Pedang pelindung Ki, Lin Suan dengan dingin mendengus, dan pedang Ki hijau tua menutupi tubuhnya, mendorong lautan api di sekitarnya. Langkah guntur hantu, dia melintas lagi dan tiba di depan Zhang Qian. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Zhang Qian menyeringai, dan membuka pelindung tubuhnya. Pada saat yang sama, pisau panjang di tangannya tanpa ampun menebas Lin Suan. Tubuh Lin Suan bersinar dengan lampu hijau. Dia tidak menghindar, dan juga menyerang dengan ganas. Melihat ini, orang-orang di bawah panggung berseru. Bodoh sekali, dia benar-benar berani bertemu langsung dengan kakak senior sang. Apa dia tidak tahu jarak antara dia dan kakak senior sang? Terlalu sombong. Dia mungkin akan dipotong menjadi dua. Sekelompok orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan dapat mematahkan pertahanan Zhang Qian. Murong Qian Ling juga mengerutkan kening. Dia tidak puas dengan kesombongan Lin Suan, tapi dia lebih terkejut dengan pemahaman abnormal Lin Suan. Hanya dalam dua hari, Lin Suan benar-benar mempraktikkan teknik pedang perlindungan esensi pemutusan ke tingkat pertama. Kita harus tahu bahwa dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai level pertama, dan bakatnya adalah salah satu dari sepuluh besar di sekte langit hitam. Jenius seperti ini, kita pasti tidak bisa membiarkan dia mati di tempat seperti ini. Mata Murong Qian Ling berkedip. Kali ini, hasil tabrakan di Live and Deat Arena juga terungkap. Boom-boom-boom. Lampu hijau dan merah saling terkait, momentumnya mengguncang langit. Pedang Zhang Qian menebas tubuh Lin Suan, menyebabkan suara, cici, terdengar. Pedang pelindung Ki di sekitar tubuh Lin Suan dipotong menjadi dua oleh pedang, menyebabkannya tertahan di sana, tidak bisa bergerak. Lin Suan sangat gembira. Di bawah kekuatan penuhnya, pedang pelindung Ki memang kuat. Bahkan Zhang Qian tidak mampu menerobosnya. Namun, Zhang Qian tidak akan pernah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri, karena budidaya Lin Suan tidak layak baginya untuk melakukannya. Petir Lin Suan dengan cepat mengaktifkan busur petir emas. Tubuhnya bergoyang saat dia menyerang. Busur petir emas tiba-tiba muncul dan menyelimuti area seluas tiga kaki. Zhang Qian adalah orang pertama yang menanggung beban terberat dari petir, dan petir memasuki tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi mati rasa. Sirkulasi kekuatan spiritual di tubuhnya melambat 30%. Jika ini adalah hari biasa, hal ini tidak akan banyak mempengaruhinya. Namun, menghadapi Lin Suan, jeda singkat ini berakibat fatal. Dikombinasikan dengan kekuatan-kekuatan pedang kecilnya yang sukses, pedang Lin Suan langsung menembus perisai pelindung Zhang Qian, meninggalkan bekas pedang di tubuhnya. Proses ini terjadi dalam sekejap. Kekuatan pedang Lin Suan hanya terkondensasi pada bilahnya, dan tidak melepaskannya. Apalagi setelah serangannya berhasil, dia langsung mundur. Bukan karena dia tidak ingin menyerang, tapi karena dia merasakan bahaya yang besar. Saya, Lin Suan berubah menjadi kabur saat dia dengan cepat mundur. Pada saat berikutnya, kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Zhang Qian, menghancurkan segalanya dalam jarak 30 kaki. Seluruh tanah amruk. Bajingan, kamu berani melukaiku. Zhang Qian meraung seperti binatang yang terluka. Apa, Zhang Qian terluka? Sebagian besar murid yang hadir tidak dapat melihat apa yang terjadi. Hanya beberapa murid di atas tingkat ke-8 tahap kondensasi meridian dan para tetua yang dapat melihat semuanya dengan jelas. Wajah Jiang Yulong, Sangguan Liu Yun, dan yang lainnya berubah drastis, sementara Tang Yi dan ahli lainnya sedikit mengernyit. Mereka secara alami melihat apa yang baru saja terjadi. Sementara Zhang Qian ceroboh, serangan Lin Suan tidak bisa diremehkan. Terutama serangan pedang itu, membuat jantung mereka berdebar-debar. Namun, mengenai kinerja Lin Suan, orang-orang lebih terkejut dengan transformasi Zhang Qian. Aura ini, mungkinkah itu adalah tahap kondensasi meridian tingkat ke-9? Banyak orang berseru. Aura ini terlalu mengejutkan. Itu seperti gunung, mencekik mereka. Murid Lin Suan tidak sederhana, tetapi penampilan Zhang Qian bahkan lebih mengejutkan. Dia sebenarnya telah mencapai tahap kondensasi meridian tingkat ke-9. Tampaknya dia memiliki kemampuan untuk menantang murid inti. Mata Penatua penegakan hukum berbinar. Haha, setelah kompetisi, saya akan menerima Zhang Qian sebagai murid nominal. Penatua Sue mengelus jenggotnya dan tersenyum. Lin Suan adalah seorang jenius pedang yang langka. Jika dia jatuh di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte tersebut. Saya berharap Penatua penegakan hukum dapat membuat keputusan. Murong Qian Ling sangat cemas. Jika Zhang Qian berada di tingkat ke-8 tahap kondensasi meridian, maka Lin Suan akan memiliki peluang untuk menang. Namun sekarang, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Haha, keponakan bela diri Murong, arena kehidupan dan kematian mempunyai aturannya sendiri. Kami tidak akan ikut campur. Penatua Sue berkata perlahan. Lin Suan memandang Zhang Qian dan menarik nafas dalam-dalam. Tahap kondensasi meridian tingkat ke-9 lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Namun, mustahil baginya untuk menyerah seperti ini. Dia masih punya beberapa trik. Dia mungkin punya kesempatan untuk kembali. Nak, jika kamu bisa membuatku menggunakan kekuatan penuhku, maka kamu bisa mati dengan tenang. Setelah Zhang Qian meledak dengan kekuatan tahap kondensasi meridian tingkat 9, dia sangat percaya diri. Merasakan kekuatan ini, wajah Lin Suan memucat. Meskipun aura ini kuat, masih ada celah antara aura ini dan tahap kondensasi meridian tingkat 9 yang sebenarnya. Tampaknya Zhang Qian baru saja memasuki tingkat ke-9 dan wilayahnya masih tidak stabil. Lin Suan dengan tenang menganalisis. Cahaya kemasan melintas di matanya, seolah dia ingin menembus Zhang Qian. Serangan mendadak tidak mungkin lagi dilakukan. Dia sudah berjaga-jaga. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menyerangnya secara langsung dan membuat jantungnya bergetar. Hanya dengan begitu aku punya kesempatan. Lin Suan langsung memikirkan sebuah rencana. Hanya dengan menghancurkan kepercayaan diri Zhang Qian dia bisa bertahan. Memikirkan hal ini, Lin Suan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berkomunikasi dengan benih niat pedang. Kekuatan pedang tajam keluar dari tubuhnya, seolah ingin menembus langit. Pada saat ini, pedang semua murid di bawah arena hidup dan mati tanpa sadar mulai bersenandung dan bergetar. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan Raja Tertinggi dan sujud menyembah. Apa yang telah terjadi? Para murid terkejut dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pedang mereka. Aura ini, wajah penatua penegakan hukum dan yang lainnya berubah. Mereka menatap Lin Suan, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Pedang, kekuatan pedang, kekuatan pedang sejati. Penatua penegakan hukum tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan Penatua Sue memiliki ekspresi yang bermartabat. Para murid lainnya menatap kosong ke arah Lin Suan. Seluruh tubuh Jiang Yulong bergetar. Melihat sosok di atas panggung, rasa ketidakberdayaan muncul di hatinya. Kekuatan pedang ini berbeda dari yang mereka lihat selama kompetisi sekte luar. Pada saat itu, itu adalah adegan yang dihasilkan ketika seni bela diri seseorang telah dilatih dengan sempurna. Itu disebut kekuatan pedang, tapi itu bukanlah kekuatan pedang yang sebenarnya. Lin Suan sekarang melepaskan kekuatan pedang yang sebenarnya. Setiap gerakan dipenuhi dengan kekuatan tak kasat mata. Itu seperti pedang ilahi yang tiada taranya, memperlihatkan ketajamannya. Merasakan kekuatan pedang ini, Murong Kian Ling terkejut sekali lagi. Ini baru beberapa hari, tapi kekuatan pedangnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu sudah melampaui keberhasilan kecil kekuatan pedang. 88. Kehadiran pedang Lin Suan menarik perhatian semua orang. Bahkan Zhang Kian pun terkejut. Aku harus membunuhnya secepatnya. Zhang Kian mendapat firasat buruk. Tebasan 3 Gelombang Darah Pedang panjang itu bersinar dengan cahaya merah, seperti lautan darah. Kekuatan roh Zhang Kian melonjak. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan menebasnya. Lampu pedang merah itu seperti gelombang darah. Itu membawa aura menyeramkan saat menggambar busur cahaya sepanjang 5 meter di udara, bergegas menuju Lin Suan. Dengan satu tebasan, separuh arena hidup dan mati tertutupi. Apakah ini kekuatan meridian kondensasi peringkat 9? Terlalu buas. Para murid di sekitarnya berseru. Kekuatan ini dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Awan angin puyuh. Lin Suan mengaktifkan kekuatan kehadiran pedang dan menggunakan seni pedang Gail. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga angin puyuh hijau, yang masing-masing tingginya lebih dari 6 meter, keluar. Mereka membentuk hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas menuju gelombang berwarna merah darah. Lin Suan mengayunkan pedangnya lagi, menciptakan tiga angin puyuh lainnya. Setiap angin puyuh diperkuat oleh kekuatan kehadiran pedang. Kekuatan tak kasat mata menggerakkan sekeliling. Udara bergetar seperti gelombang yang mengamuk. Gelombang darah terkoyak-koyak, menghilang ke dalam angin puyuh. Apa, dia benar-benar bisa mematahkan serangan Zhang Qian? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kehadiran pedang? Itu terlalu kuat. Seru para murid bawah tanah. Wajah Zhang Qian pucat. Pedang panjang di tangannya terus menebas. Dia telah sepenuhnya menggunakan tebasan tiga gelombang darah, tapi semuanya dibubarkan oleh kehadiran pedang Lin Suan. Dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Untuk sesaat, rasa kekalahan yang kuat muncul di hatinya. Di sisi lain, Lin Suan menjadi semakin berani. Sejak dia menggunakan kehadiran pedang, dia tidak menggunakan skill gerakan apapun. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama, mengayunkan pedangnya dengan keras. Melihat ekspresi Zhang Qian, Lin Suan senang. Rencananya berhasil. Faktanya, setelah menggunakan kehadiran pedang berkali-kali, dia menjadi sangat lemah. Namun, dia dan Zhang Qian bersaing dengan percaya diri dan kemauan keras. Benih niat pedang tidak hanya memperkuat serangannya, tetapi juga terus mengubah jiwa dan keyakinannya. Tekad dan kepercayaan dirinya dalam seni bela diri jauh melebihi rekan-rekannya, mencapai ketinggian yang hanya bisa dijunjung oleh orang lain. Di sisi lain, Zhang Qian semakin lemah. Auranya semakin lemah. Huh, mendengus dingin bergema di udara seperti gemuruh guntur. Ekspresi Lin Suan berubah. Ini adalah peringatan dari Penatua Sui, dan kemungkinan besar akan mengganggu rencananya. Benar saja, Zhang Qian dikejutkan oleh suara ini, dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Mengapa saya harus mengakui kekalahan? Saya seorang seniman bela diri kondensasi meridian tahap ke-9, bagaimana saya bisa takut pada seniman bela diri kondensasi meridian tahap ke-7? Mata Zhang Qian menjadi semakin cerah, dan auranya berangsur pulih. Energi roh aslinya yang redup sekali lagi diliputi cahaya merah darah. Saya tidak akan kalah. Zhang Qian menoleh ke belakang dan meraung. Aura berwarna darahnya melonjak ke langit, dan sepertinya pedangnya menyatu dengannya. Transformasi Zhang Qian menyebabkan semua orang berteriak ketakutan sekali lagi, sementara ekspresi Penatua Sui sedikit meredah. Penatua penegakan hukum melirik Penatua Sui dan tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, Penatua Sui juga seorang Penatua dan memiliki status yang sama dengannya. Tidak perlu membuatnya marah karena bocah nakal. Tapi di sampingnya, Murong Qian Ling mengerutkan kening. Tindakan Penatua Sui jelas melanggar aturan, tapi dia tidak punya hak untuk menghentikannya. Lin Xuan juga mengutup dalam hati. Dia tidak bisa membiarkan Zhang Qian pulih. Memotong. Dengan teriakan dingin, Lin Xuan mendesak benih niat pedang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat berikutnya, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan benih niat pedang, dan aura pedang di tubuhnya meningkat sekali lagi. Seolah-olah ada pedang raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Di sini, ini auranya. Luo Qing San bergumam. Dia telah melihat aura pedang ini di Wind Resisting Cliff terakhir kali. Apa? Bagaimana dia masih bisa meningkatkannya? Tidak hanya Zhang Qian yang tercengang, tetapi semua orang juga tercengang. Lin Xuan perlahan mengangkat pedangnya dan perlahan menebas. Gerakannya sangat lambat, tapi Zhang Qian tidak bisa mengelak sama sekali. Seolah-olah ini bukanlah pedang, melainkan gunung raksasa yang langsung runtuh, membuatnya sulit untuk dihindari. Engah! Wajah Zhang Qian pucat saat dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Dia dikalahkan, dikalahkan oleh aura yang luas dan tak terbatas ini. Imannya seolah hancur dalam sekejap, dan matanya redup. Suara mendesing. Lin Xuan menggunakan pantom Thunder Steps, dan tubuhnya bersinar seperti kilat. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi hembusan angin hijau, mengarah ke organ vital Zhang Qian. Ini bukanlah pertarungan arena, tapi pertarungan hidup dan mati. Tidak ada kemenangan atau kekalahan, yang ada hanya hidup dan mati. Bang! Sebuah kekuatan tak terlihat menghalangi antara dia dan Zhang Qian, seperti jurang yang sulit untuk diseberangi. Lin Xuan didorong kembali oleh kekuatan ini. Darah dan kinya bergolak, dan dia hampir memuntahkan darah. Itu terlalu kuat, dan bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh seniman bela di Ripples Condensing Realm. Menekan kekuatan spiritual yang bergolak di tubuhnya, Lin Xuan tiba-tiba berbalik, dan matanya sedingin air. Di depannya adalah penatua penegakan hukum dan yang lainnya. Di antara mereka, Penatua Sui berdiri dari kursinya dan sedikit mengangkat satu tangan. Dialah yang menghentikan Lin Xuan. Suara mendesing. Semua orang menoleh untuk melihat Penatua Sui. Bahkan penatua penegakan hukum di sampingnya sedikit mengernyit. Ekspresinya menjadi gelap. Apa maksudnya ini, tetua? Lin Xuan bertanya dengan suara rendah. Kamu sudah menang. Jika ada kemungkinan membuat kesalahan, seseorang harus bersikap lunak. Penatua Sui berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirimkan pesan kepada Penatua penegakan hukum. Kompetisi bela diri tiga sekte akan segera dimulai, dan mereka tidak bisa kehilangan murid seperti Zhang Qian. Hati Lin Xuan tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Zhang Qian adalah orang kejam yang menyimpan dendam, dan bakatnya tidak buruk. Jika dia melepaskannya sekarang, kemungkinan besar dia akan dibunuh olehnya di masa depan. Lin Xuan tidak akan melakukan ini, dan dia tidak mempercayai kata-kata Penatua Sui. Jika dialah yang kalah, Penatua Sui tidak akan menghentikannya. Arena hidup dan mati mempunyai aturannya sendiri. Kuharap tetua tidak ikut campur. Lin Xuan tanpa ekspresi. Para murid di bawah terkejut. Lin Xuan berani menentang seorang tetua. Dia tidak ingin hidup lagi. Wajah Penatua Sui muram. Dia telah mengatakan hal yang sama kepada Murong Kian Ling, tapi dia tidak menyangka Lin Xuan akan membalasnya begitu cepat. Namun, dia adalah seorang tetua sekte tersebut. Bagaimana dia bisa membiarkan murid kecil menyinggung perasaannya? Berani sekali kamu. Ini adalah keputusan sekte tersebut. Beraninya kamu tidak taat. Penatua Sui tiba-tiba berteriak. Aura besar melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk tangan tak terlihat yang menekan Lin Xuan. Penatua penegakan hukum menghela nafas, sementara wajah Murong Kian Ling dan yang lainnya berubah drastis. Kekuatan ini luar biasa besarnya. Itu seperti gunung besar yang menekan tubuh Lin Xuan. Dalam sekejap, tubuhnya mengalami hantaman keras. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara dan butiran darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia berdarah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Penatua Sui berkata dengan acuh tak acuh. Salah. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Saya tidak menerima keputusan yang tidak adil. Lin Xuan mengertakkan gigi dan berkata. Huh, Penatua Sui mendengus dingin, dan kekuatannya meningkat lagi. Penatua Sui, apa yang kamu lakukan tidak adil? Jangan lupa bahwa banyak murid yang memperhatikanmu. Murong Kian Ling mau tidak mau angkat bicara. Kamu juga ingin memberontak melawan sekte tersebut. Penatua Sui tiba-tiba bergerak dan menahan Murong Kian Ling. Melihat adegan ini, hati Lin Xuan tenggelam. Dia melihat ke langit dan tertawa. Senyumnya suram. Itu adalah pertarungan hidup dan mati, tetapi karena lawannya adalah murid yang lebih tua, dia terpaksa berhenti. Dia menolak untuk melawan, tetapi ditindas tanpa ampun. Dunia ini tidak adil, dan manusia tidak benar. Semuanya karena dia lemah. Jika dia kuat, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Jika dia memiliki seorang Penatua di belakangnya, Penatua Sui tidak akan berani mengambil tindakan. Ah, tidak ada yang bisa mengendalikan keinginanku. Tubuh Lin Xuan tiba-tiba mengalami perubahan yang menakjubkan. 89. Pada saat ini, keinginan pantang menyerah dalam tubuh Lin Xuan benar-benar meletus. Benih niat pedang bergetar dan menyatu ke dalamnya. Pedang kecil misterius di tubuhnya bersinar terang dan melilit dirinya. Aura tirani muncul dari tubuhnya dan bertabrakan dengan kekuatan Penatua Sui. Peng-peng-peng. Arena hidup dan mati berguncang. Hantu pedang panjang muncul di atas tubuh Lin Xuan dan menerobos segalanya. Tekanan pada tubuhnya juga berangsur-angsur berkurang. Hem, ekspresi Penatua Sui sedikit berubah. Dia bisa merasakan perlawanan Lin Xuan, tapi dia tidak berharap Lin Xuan mampu menembus tekanannya. Kita harus tahu bahwa perbedaan antara keduanya sangat besar. Lin Xuan hanyalah seniman bela diri alam kondensasi meridian tahap ketujuh, tetapi Penatua Sui telah melangkah ke alam laut roh. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan roh, tekanan dari wilayahnya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seniman bela diri alam kondensasi meridian manapun. Perlawanan yang keras kepala, telapak tangan Elder Sui tiba-tiba menekan, dan seluruh kehampaan membeku. Tubuh Lin Xuan ditekan lagi, tetapi pada saat berikutnya, dia melepaskan hantu jiwa pedang besar dan menerobos semua rintangan. Kekuatan Penatua Sui benar-benar rusak, tetapi aura Lin Xuan masih meningkat. Apa, bagaimana ini mungkin, dia benar-benar bisa memblokir serangan orang tua itu. Semua murid tercengang. Murid Penatua Sui menyusut, Penatua disiplin dan orang lain di sampingnya terkejut. Aura ini, Penatua pendisiplin bersemangat. Ini adalah kekuatan pedang yang sukses besar. Tidak, ini sudah melampaui kesuksesan besar. Ini mengandung sedikit kemauan. Pedang, niat, mungkinkah itu niat pedang? Mata tetua disiplin itu berbinar. Pada saat ini, keinginan Lin Xuan bergabung dengan niat pedang di tubuhnya dan meletus dengan aura yang tak tertandingi. Ini bukanlah kekuatan budidaya kekuatan roh, tetapi transformasi roh dan jiwa. Awan gelap di langit tertusuk dan tersebar, seolah-olah terbelah oleh pedang Lin Xuan. Matahari menyinari arena hidup dan mati. Lin Xuan tanpa ekspresi, cahaya pedang di matanya berkedip-kedip, dan setiap gerakannya membawa aura yang ganas. Di arena hidup dan mati, aku akan hidup dan dia akan mati. Lin Xuan menghunus pedangnya dan menggambar busur di udara. Tidak, Zhang Qian sangat ketakutan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan ningmai peringkat 9, dia tidak dapat menggunakannya saat ini. Meskipun budidayanya lebih tinggi dari Lin Xuan, kemauan dan keyakinannya jauh lebih rendah. Junior, kamu berani. Penatua Sue sangat marah. Tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya, seolah-olah api ilahi sedang melompat-lompat. Saat pedang ki melintas, sebuah lubang berdarah muncul di glabela Zhang Qian, dan dia jatuh ke tanah. Lin Xuan berbalik dan menghadapi Penatua Sue tanpa rasa takut. Semuanya, berhenti. Saat Penatua Sue sedang marah, sebuah suara agung terdengar dari kehampaan. Segera setelah itu, beberapa aura kuat muncul di sekitarnya. Aura ini sangat kuat, beberapa di antaranya jauh melebihi aura elder Sue. Maksud pedang, itu benar-benar maksud pedang. Meski hanya jejak, itu pasti maksud pedang. Dalam kehampaan, seorang pria berjubah ungu duduk tinggi di awan. Matanya seperti cahaya ilahi saat dia menatap Lin Xuan. Masih tertinggal, seorang wanita berpakaian istana muncul di samping murong Qian Ling. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, dia menarik murong Qian Ling ke sisinya. Menguasai, murong Qian Ling berteriak kaget. Di saat yang sama, beberapa sosok muncul. Mereka semua adalah tetua sekte tersebut. Orang-orang ini memandang Lin Xuan dengan ekspresi bersemangat. Kamu, apakah kamu bersedia memujaku sebagai tuanmu? Pria agung di awan bertanya. Kakak senior duanmu, pemuda ini adalah setengah murid Ling er. Jika dia ingin memuja seseorang, dia harus memujaku. Kata wanita berpakaian istana. Lingkungan sekitar menjadi gempar. Para tetua ini sebenarnya berjuang untuk menerima Lin Xuan sebagai murid mereka. Perubahan ini terlalu cepat. Pertama, Lin Xuan ditekan oleh Penatua Sue. Dalam sekejap mata, Lin Xuan sebenarnya sedang diperebutkan oleh para tetua. Tatapan Penatua Sue tidak yakin, dan wajahnya pucat. Penatua penegakan hukum di sampingnya juga tersenyum pahit. Lin Xuan juga tercengang. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Untuk sesaat, dia tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, suara malas terdengar di benaknya. Menurutku anak di langit itu lumayan. Kenapa kamu tidak memujanya sebagai tuanmu? Tuan Alkohol, Lin Xuan sangat terkejut. Apakah kamu bangun? Aku dibangunkan olehmu. Tuan Alkohol berkata dengan malas. Kita akan membicarakan hal ini saat kita kembali. Cepat pilih. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hormat. Terima kasih senior atas kebaikan Anda. Namun, saya sudah memiliki seorang guru, jadi saya tidak bisa memuja salah satu dari Anda sebagai guru saya. Apa? Dia sebenarnya menolaknya. Kelompok murid sekte dalam akan menjadi gila. Apakah anak ini tahu apa yang dia bicarakan? Orang-orang ini pastinya adalah monster tua di sekte tersebut. Jika dia bisa memuja salah satu dari mereka sebagai tuannya, dia pasti akan mengalami kemajuan pesat di masa depan. Tidak hanya para murid yang tercengang, tetapi bahkan kelompok tetua pun juga tercengang. Kalau begitu, aku tidak akan mempersulitmu. Pria berjubah ungu di awan menghela nafas. Namun, sebagai murid dari sekte langit mistik, saya harap Anda dapat membawa kehormatan bagi sekte langit mistik di masa depan. Senior, jangan khawatir, saya pasti akan bekerja keras, kata Lin Suan. Di tribun penonton, tubuh Penatua Sue melambat saat dia menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Lin Suan akan mempersulitnya setelah menjadi murid pria berjubah ungu di awan. Bodoh sekali, Penatua Sue mencibir dalam hati. Selama identitas Lin Suan tidak berubah, dia punya banyak cara untuk mempersulitnya. Siaw Suan Si, kenapa aku tidak tahu kalau kamu punya master? Tuan alkohol penasaran. Kamu adalah tuanku, Lin Suan mengirimkan suaranya. Tuan alkohol. Mata Lin Suan melirik kesekeliling saat dia berkata lagi, Senior, serangan Penatua Sue barusan telah merusak jiwa dan pikiran saya. Saya harap Anda dapat memberi saya ramuan roh. Oh, para ahli segera melihat ke arah Penatua Sue, terutama pria berjubah ungu di awan. Matanya seperti dua api ilahi saat mendarat di Elder Sue. Tubuh Elder Sue gemetar saat matanya dipenuhi ketakutan. Dia mengutup dalam hati sambil mengertakkan gigi dan mengeluarkan ramuan seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Ini adalah ramuan jarum hantu yang berumur seribu tahun. Ini memiliki efek yang besar pada pemulihan jiwa. Kata Penatua Sue sambil menahan rasa sakit. Terima kasih, Penatua. Lin Suan menerima ramuan itu dan membalik telapak tangannya, menyerahkannya kepada Lord Alkohol. Nah, lumayan. Tuan alkohol berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalian semua boleh bubar. Suara pria berjubah ungu itu bergema di udara saat dia menghilang. Yang lainnya juga segera pergi. Penatua Sue memelototi Lin Suan sebelum menjentikan lengan bajunya dan pergi dengan ekspresi muram. Lin Suan diam-diam berjaga-jaga. Meskipun dia telah menggunakan pria berjubah ungu untuk menekan Penatua Sue, dia tidak dapat menjamin bahwa Penatua Sue tidak akan menemukan masalah dengannya di masa depan. Zhang Kiyanyi sudah mati. Selanjutnya, saatnya menantang murid inti. Mata Lin Suan tegas. Perjalanannya masih panjang, jadi dia tidak boleh lengah. Mengabaikan tatapan heran orang banyak, Lin Suan segera pergi. Kemanapun dia lewat, murid sekte dalam akan memberi jalan untuknya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mengingat kembali saat mereka pertama kali memasuki sekte dalam, kebanyakan dari mereka terlihat meremehkan. Tapi sekarang, menghadapi Lin Suan, selain murid inti, kebanyakan dari mereka harus mundur. Duan Fei, Jiang Yulong, dan rekan-rekannya memasang ekspresi pahit. Pemuda yang berkompetisi dengan mereka beberapa hari lalu kini jauh di depan mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka hanya bisa memandangnya. Adapun sangguan Liu Yun, matanya berkedip saat semangat juangnya melonjak. Di tengah kerumunan, ada sepasang mata berbisa menatap punggung Lin Suan. Itu adalah pemuda berjubah biru. Matanya sangat suram. 90. Murong Qian Ling menatap punggung Lin Suan saat matanya bersinar. Di belakangnya, wanita berpakaian istana menghela nafas. Dengan kekuatannya, saya memperkirakan dia akan segera menantang murid inti. Pada saat itu, dia mungkin bisa memasuki tempat percobaan darah. Tempat percobaan darah. Seru Murong Qian Ling. Tempat uji coba yang dibuka setiap tujuh tahun sekali. Wanita berpakaian istana tersenyum. Kali ini, sekelompok murid dengan potensi akan dikirim. Bahkan Anda akan memiliki kesempatan untuk masuk. Kali ini, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Tempat percobaan darah. Mata Murong Qian Ling menunjukkan sedikit kegembiraan. Lin Suan tidak menyadari hal ini. Dia kembali ke kediamannya dan mengaktifkan susunan pertahanan sederhana. Kemudian, dia mengobati luka-lukanya dan mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Di dalam tubuhnya, potensi energi spiritualnya telah terstimulasi di bawah tekanan penatua sue. Pembuluh darah roh ke-8 telah banyak mengendur. Lin Suan mengambil kesempatan ini untuk terus mengedarkan seni panjang umur. Empat jam kemudian, dia berhasil menembus tahap ke-8 tahap kondensasi meridian. Luka dalam di tubuhnya dengan cepat disembuhkan di bawah pengaruh seni panjang umur. Lin Suan mengalihkan pandangannya ke benih niat pedang. Benih niat pedang emas jauh lebih besar dari sebelumnya. Aura yang dipancarkannya sangat mengkhawatirkan. Lin Suan tahu bahwa dia akhirnya memahami jejak maksud pedang dan bukan hanya kekuatan pedang. Aku tidak menyangka benih niat pedangmu akan berkecambah begitu cepat. Tuan Alkohol kagum, Anda sekarang memiliki atribut guntur dan angin. Anda dapat mempertimbangkan untuk menggabungkannya ke dalam atribut angin dan guntur. Karena kamu telah mengakui aku sebagai gurumu, aku akan mengajarimu dengan baik. Lord Alkohol berkata dengan ekspresi serius. Setelah itu, Lord Alkohol mulai bertanya tentang kemajuan kultifasi Lin Suan, termasuk beberapa seni bela diri yang telah dia pelajari. Lin Suan menjawabnya satu per satu. Melalui komunikasinya dengan Lord Alkohol, dia mengetahui bahwa dia baru mencapai seni panjang umur tingkat pertama. Selain seni pedang panjang, dia telah mencapai tahap kesuksesan besar dari langkah guntur pantom. Dia bisa menyingkat tander pantom. Dia hanya melewatkan jurus terakhir dari seni pedang Gale. Sedangkan untuk seni pedang perlindungan, dia berada di puncak level pertama. Namun, panen terbesar Lin Suan adalah benih niat pedang. Dia telah memahami jejak maksud pedang, dan itu telah meningkatkan kekuatan serangannya beberapa kali. Sekarang, jika dia bertemu dengan seorang seniman bela diri dari periode kondensasi Meridian tahap ke-9, dia akan mampu melakukan perlawanan. Selain itu, Seat of Swat Intent juga memiliki banyak potensi manfaat. Misalnya, kekuatan mental dan kemauan Lin Suan sangat kuat. Ini akan memungkinkan dia memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangan Temptation Illusion di masa depan. Di bawah bimbingan Lord Alkohol, Lin Suan mulai mempertimbangkan untuk menggabungkan seni pedang Gale dan seni pedang petir bersama-sama. Keesokan paginya, Lin Suan pergi ke Herbal Hall seperti biasa. Tujuan utamanya adalah untuk memperhatikan misi khusus, misi untuk menyelamatkan Aula 100 Ramuan, di mana ia dapat memperoleh ramuan yang dapat memulihkan jiwa. Meskipun Lord Alkohol telah terbangun, Lin Suan berharap memiliki lebih banyak ramuan ini untuk berjaga-jaga. Misi ini masih dalam proses, namun menurut situasi sebelumnya, peluang keberhasilannya tidak tinggi. Ketika Lin Suan bertanya lagi, Penatua Diakon memberitahunya bahwa tim yang menerima misi ini telah gagal, dan Lin Suan dapat menerimanya. Tanpa ragu-ragu, dia menerima misi tersebut. Namun, misi ini adalah misi tingkat 6 dan sangat berbahaya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh seorang murid. Ini adalah misi 5 orang. Lin Suan mengambil token dan kembali menunggu. Tiga hari kemudian, datang kabar dari Herbal Hall bahwa ada perubahan baru pada misinya. Lin Suan menyiapkan segalanya dan pergi ke Herbal Hall. Namun, dia agak terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Penatua Diakon berdiri di samping dengan senyum masam dan menjelaskan alasannya kepada Lin Suan. Ternyata jumlah murid yang datang untuk menerima misi tersebut jauh melebihi jumlah yang ditentukan. Bukankah misi ini sangat berbahaya? Kenapa orangnya begitu banyak? Lin Suan bingung. Karena ada murid inti yang menerima misi kali ini, jadi semua murid bergegas seperti bebek, jelas Penatua Diakon. Dalam situasi ini, diperlukan kompetisi sederhana. Hanya yang terkuat yang memiliki kesempatan untuk menerima misi. Jadi begitu, Lin Suan mengerti. Dia melangkah mendekat dan berkata kepada sekelompok orang, saya mengambil token untuk misi 100 Herbal. Jika ada yang tidak yakin, Anda bisa menantang saya. Kerumunan yang bertengkar benar-benar terdiam setelah mendengar kata-kata Lin Suan. Sekelompok murid memandang Lin Suan dengan hati-hati, mata mereka penuh ketakutan. Mereka telah melihat Lin Suan membunuh Zhang Qian dengan mata kepala mereka sendiri. Terlebih lagi, dia tidak mundur sedikitpun saat menghadapi Elder Sui. Mereka tidak berani memprovokasi orang yang begitu galak. Jadi, kakak Lin lah yang mengambil salah satu token itu. Kalau begitu, ayo kita perjuangkan tiga sisanya. Seorang murid terkekeh. Penatua Diakon terkejut. Dia mengira orang-orang ini akan merebutnya dengan paksa, atau bahkan bersatu untuk menindasnya. Bagaimanapun, budidaya Lin Suan tidak terlalu tinggi. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika sekelompok orang ini melihat Lin Suan, seolah-olah mereka telah melihat murid inti. Mereka bahkan berbicara dengan hati-hati. Aneh sekali. Penatua Diakon kagum. Tidak lama kemudian, tiga orang memenangkan pertarungan tersebut. Ketiga orang ini semuanya berada di tahap meridian tingkat ke-8. Dua di antaranya adalah remaja, dan satu lagi adalah seorang gadis muda. Mereka bertiga menyapa Lin Suan, lalu berdiri bersama menunggu murid inti lainnya. Melalui ketiga muridnya, Lin Suan mengetahui bahwa murid inti bernama Fan Chong. Tingkat budidayanya berada di tingkat ke-9 tahap meridian, dan ia berada di peringkat ke-9 pada tablet batu. Murid inti jelas merupakan eksistensi yang harus dijunjung oleh semua murid sekte dalam. Setiap murid inti memiliki kekuatan yang tidak normal, dan dapat dikatakan sebagai raja pada tingkat yang sama. Bahkan bertarung lintas alam tidaklah sulit bagi mereka. Oleh karena itu, misi tingkat 6 yang sulit ini menjadi sangat populer dengan penambahan murid inti. Dan misi ini adalah misi penyelamatan. Hundred Herb Hall terletak di kota perbatasan di Yun Su. Karena diserang oleh binatang iblis, kota ini berada dalam bahaya. Sebagian besar orang dari Hundred Herb Hall melarikan diri, namun beberapa apotekar terjebak di kota, bersama dengan ratusan tanaman berharga dari Hundred Herb Hall. Anggota yang masih hidup dari Hundred Herb Hall mengirimkan permintaan bantuan ke Black Heaven Sec, dan dengan demikian misi ini dibuat. Lin Suan memahami misinya sambil menunggu murid inti tiba. Namun, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tidak ada seorang pun yang muncul. Setelah satu jam, masih belum ada yang muncul. Mungkinkah kakak magang senior Fan lupa? Beberapa murid menebak, Lin Suan sedikit mengernyit, tapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah menunggu selama dua jam penuh, murid inti akhirnya muncul. Ini adalah seorang pemuda dengan wajah arogan. Matanya selalu melihat ke atas, bahkan dagunya terangkat. Dia dengan santai melirik Lin Suan dan yang lainnya, lalu mengerutkan kening dan berkata, dengan budidaya rendah seperti itu, kamu hanya akan mati. Ekspresi ketiga pemuda di belakang Lin Suan berubah. Mereka tidak menyangka murid inti akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan murid inti, kata-kata ini terlalu menyakitkan. Lin Suan juga sedikit mengernyit. Dia melirik orang-orang di belakang murid inti, dan segera mengerti bahwa orang ini ingin membawa bangsanya sendiri. Namun, dia telah menerima misi ini terlebih dahulu, dan ini sangat penting baginya. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Pada saat ini, murid inti mencibir dan berkata, cepat ambil token misimu, atau kamu harus menanggung konsekuensinya.